Saya di Markus 10 ayat 17-27 Markus 10 ayat 17-27 Kita akan baca sama-sama dalam hitungan tiga saudara ya Satu, dua, tiga Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya Datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia Dan sambil berletut di hadapannya ia bertanya Guru yang baik Apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal Jawab Yesus Mengapa kau katakan aku baik Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah Jangan membunuh, jangan berjina, jangan mencuri Jangan mengucapkan saksi dusta Jangan mengurangi hak orang Hormatilah ayahmu dan ibumu Lalu kata orang itu kepadanya Guru semuanya itu telah ku turuti sejak masa mudaku Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya Lalu berkata kepadanya Hanya satu lagi kekuranganmu Pergilah, juallah apa yang kau miliki Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin Maka engkau akan beroleh harta di sorga Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa Lalu pergi dengan sedih Sebab banyak hartanya Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya Dan berkata kepada mereka Alangkah sukarnya orang yang beruang Masuk ke dalam kerajaan Allah Murid-muridnya tercengang Mendengar perkataannya itu Tapi Yesus menyambung lagi Anak-anakku alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah Lebih mudah seekor unta melewati robang jarum Daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain Jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan Yesus memandang mereka dan berkata Bagi manusia hal itu tidak mungkin Tetapi bukan demikian bagi Allah Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah Hari ini kotbah saya simple saudara ya Mengapa kebaikan tidak menyelamatkan Kita berdoa Bapak kami berterima kasih buat firmanmu Kami percaya firmanmu penuh kuasa Dan sewaktu kami mendengarnya dan kami mengertinya Kami percaya roh kudus Engkau yang akan membuat firman itu menjadi kehidupan Sehingga sewaktu kami keluar dari tempat ini Kami tidak sama Tapi kami berubah Karena kami sudah bertemu dengan pribadimu Melalui firmanmu Itu yang kami inginkan Kami tidak disini untuk mendengarkan perkataan manusia Kami mau melihat pribadimu Yesus Karena itu nyatakan pribadimu Melalui kuasa mu roh kudus Hambamu tidak sanggup Hambamu hanya bisa berkata-kata Tapi engkau bisa mengubah perkataanku Menjadi sebuah penunjukan kemuliaanmu Kepada jemaatmu Lakukan itu di tengah kami Kami siap mendengar firmanmu dan dirubahkan oleh firmanmu Di dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur Nama Tuhan Yesus Kristus Yang percaya katakan Amin Selamat datang kembali Mengapa kebaikan tidak menyelamatkan Nah hari ini saudara dan saya Kita hidup di dunia yang terobsesi dengan resume Saudara tau ya Apa itu resume saudara? Resume itu adalah sebuah argumen Yang memberikan kredensial tentang siapa saudara dan saya Jadi resume itu adalah daftar keunggulan kita Prestasi kita Kualifikasi kita Jadi sewaktu saya menulis resume saudara Saya gak menulis di resume saya Saya berusia 36 tahun Saya masih tinggal di rumah orang tua Dan saya bangga karenanya Enggak ya saudara Saya gak menulis itu Kenapa? Karena di resume itu kita menulis semua list kebaikan kita Dan tujuan utama dari resume itu adalah untuk membawa kita Masuk ke dalam sebuah tempat yang kita inginkan Saya beri contoh Bagaimana saudara bisa masuk perguruan tinggi Saudara akan menunjukkan resume mereka kepada Saudara kepada mereka Benar saudara ya Jadi saudara akan berkata Lihat nih Lihat nilai-nilai saya waktu SMA Saya hampir tidak lulus Tapi saya masih lulus Karena itu saya yakin Saya juga pasti lulus dari kuliah Bagaimana saudara Kalau ingin menginginkan pekerjaan marketing Apa yang saudara lakukan? Saudara akan menunjukkan resume saudara di pekerjaan itu Benar? Saudara akan berkata seperti saya Saya adalah pemasar terbaik dari restoran Lestari Dan saya membuat Lestari terkenal Apalagi nasi gorengnya Saya sering menyebut Lestari di kotbah Bahkan saya gak mendapatkan royalti sedikit pun Dan sangat manjur Kenapa? Karena saya tahu Sekarang sudah berpikir Habis ibadah Nanti kita makan Lestari Jadi kita menunjukkan resume kita Dan resume itu adalah list kebaikan kita Yang bisa membawa kita masuk ke tempat yang kita inginkan Dan kita tidak bisa pergi kemana-mana Tanpa resume yang baik Tetapi resume bukan hanya kita pakai untuk itu Kita menggunakan resume kita dalam segala hal dalam kehidupan Benar saudara? Saya beri contoh Dalam persahabatan Saudara percaya atau tidak Saudara itu menggunakan resume saudara dan persahabatan Jadi contoh Katakanlah ini pertama kali saudara datang ke gereja Rok Sydney Saudara belum pernah Ini pertama kali Saudara akan langsung berpikir seperti ini Para kaum wanita Saudara akan berpikir seperti ini Aduh Aku harus pakai baju apa ya? Aduh Aku harus dandannya gimana ya? Tebelan, tipisan Dan saudara akan melihat Aduh Gue gak punya baju Aku kelihatan kayak gembel Langsung belanja beli baju Padahal lemari saudara penuh dengan baju Benar para wanita? Kenapa? Karena saudara sudah berasumsi Sewaktu saudara datang ke tempat baru Orang-orang di sekitar saudara Akan melihat saudara Dan menilai apakah saudara cukup baik Untuk masuk lingkaran mereka atau tidak Sama juga dengan para pria Bagaimana kita mendapatkan pacar? Ini gimana nih pria single Memberi cara-cara dapat pacar? Saya beritahu Bagaimana saudara mendapatkan pacar? Saudara tahu apa yang saudara lakukan para pria? Saudara menunjukkan resume saudara Kepada kaum wanita Benar ya? Jadi saudara akan berkata Hai wanita Lihat prestasiku Lihat mobilku Lihat penghasilanku Atau enggak kalau zaman sekarang sedikit berbeda ya Lihat MBTIku Lihat MBTImu Kita ini seperti pasangan yang sudah ditakdirkan Gitu kan Kenapa? Karena sama persis Cocok banget kita Jadi kalau saudara akan berkata apa? Saudara akan berkata pada wanita itu Tidak ada pria yang lebih baik untuk muslain aku I am your destiny Gitu ya saudara ya Jadi saudara menggunakan resume Dalam segala sesuatu yang kita lakukan Dan struktur Struktur kehidupan dalam dunia ini Semua terbentuk melalui resume Resume yang baik membawa kita masuk ke tempat yang kita inginkan Resume yang buruk menendang kita keluar Nah enggak ada salahnya dengan menggunakan resume dalam hal-hal yang duniawi Tetapi permasalahannya dengan kita adalah begini Kemudian kita mulai menggunakan resume kita ini Dengan hubungan kita dengan Tuhan Jadi sekarang Saudara ingin Tuhan menerima saudara Kenapa? Karena saudara punya resume yang baik Karena kebaikan saudara Jadi kita berpikir Tuhan juga pasti akan membuka pintu surga Karena resume ku baik Karena list-list kebaikan kita Tapi pertanyaannya adalah Apakah itu cara kita memperoleh hidup yang kekal? Atau dengan kata lain Apa yang kita harus lakukan sebenarnya untuk mendapatkan keselamatan? Dan inilah sebuah pertanyaan universal yang ditanyakan semua orang dari segala usia dan tempat Dan jawaban atas pertanyaan ini memiliki dampak yang kekal Nah saya berikan konteksnya terlebih dahulu ya Kalau saudara ingat ya terakhir kali saya akan bayang tentang perceraian Kita berakhir dengan Yesus memberkati anak kecil Ingat saudara? Dan Yesus berkata bahwa kerajaan Allah itu adalah milik orang-orang seperti anak kecil Bukan anak kecil Jadi Yesus berkata Bukan kualitas anak kecil Tetapi karakteristik anak kecil Apa itu? Yaitu mereka yang tidak berdaya Mereka yang tidak bisa melakukan apa-apa sendiri Mereka yang sangat membutuhkan Orang-orang seperti itulah yang akan memperoleh Kerajaan Allah Itu terakhir kali Tetapi hari ini Cerita berikut Yesus memberkati anak kecil Kita akan melihat sebuah kontras Kita akan melihat seseorang yang sangat amat mampu Memiliki banyak aset Dan dia datang dengan resume yang sempurna Dia sangat baik Dan dia ingin masuk kerajaan Allah Dan kemudian Marcus menggunakan cerita ini untuk menunjukkan Mengapa kebaikan tidak menyelamatkan Ini masih echo by the way ya Dan dapatkan ini saudara Kita tidak dapat diselamatkan dengan kebaikan kita Keselamatan dari awal sampai akhir Bukanlah hasil pencapaian manusia Melainkan pemberian dari Tuhan Kita ulangi ya Kita tidak dapat diselamatkan dengan kebaikan kita Keselamatan dari awal sampai akhir Bukanlah hasil pencapaian manusia Melainkan pemberian dari Tuhan Selain itu saya Saya punya 4 poin Simple saja Kebaikan, kekurangan, kesulitan, kemungkinan Kita lihat yang pertama, kebaikan Ayat 17-20 Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya Datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia Dan sambil berletut di hadapannya ia bertanya Guru yang baik, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah Jangan membunuh, jangan berjinak, jangan mencuri Jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang Hormatilah ayah dan ibu Lalu kata orang itu kepadanya Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku Nah, jadi setelah Yesus memberkati anak-anak kecil Ada seorang muda lari saudara Lari datang ke hadapan Yesus dan berlutut Dan Markus tidak menjelaskan kepada kita latar belakang pria ini Tetapi Lukas memberitahu kita Ternyata pemuda ini adalah seorang penguasa yang kaya raya Dan Matius memberitahu kita dia masih muda Maka dari itu orang ini sering dikenal sebagai penguasa muda yang kaya raya Dan saya tambahkan, ini versi saya sendiri Kemungkinan besar dia juga ganteng Kenapa saudara? Susah saudara buat kaya raya, berhasil dan jelek Mungkin bisa, tapi susah saudara ya Nah, dan kemudian kita juga menemukan bahwa ternyata orang ini sangat baik Dia mematuhi hukum Allah sejak masa mudanya Jadi kalau kita lihat resumenya, ini menarik sekali Ternyata dia pertama, seorang penguasa Muda, kaya, ganteng, dan sangat baik secara moral Jadi pemuda ini memiliki paket total Resume yang sempurna Dan kalau saudara mendengar kualitas ini Dan saudara tiba-tiba teringat akan seorang pendeta muda yang anda kenal Kecuali bagian kaya Itu bukan kebetulan saudara ya Nah, saya gak tahu apakah pemuda ini masih single atau tidak Tapi kalau dia belum menikah Saya yakin semua mama di tempat ini Pingin pria ini jadi calon menantunya Benar pada mama? Ini resumenya sempurna Dan tidak hanya itu, dia bukan hanya punya resumenya yang sempurna Tapi dia punya kerendahan hati untuk datang kepada Yesus dan berkata Ada sesuatu nih yang kurang dari hidupku Jadi dia datang dan bertanya, guru yang baik Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal Dan ini bukan pertanyaan jebakan saudara Ini dari hati dia Jadi walaupun dia memiliki segalanya dalam hidup Dia tetap merasakan ada sesuatu yang kurang Jadi dia punya karir yang baik Reputasi yang baik Penghasilan yang baik Dia di puncak tangga sosial Dia memenuhi kreatifnya gambaran seorang Kristen yang sempurna Tetapi di dalam hatinya ada sesuatu perasaan Masih gak cukup Ada sesuatu yang kurang Jadi dia datang kepada Yesus Ini gambarannya seperti ini saudara Kalau saudara pernah punya sebuah puzzle Yang hampir lengkap Tapi saudara kehilangan satu biji saja dari puzzle itu Saudara tahu ya Gemes greget terus saudara Karena puzzlenya hampir lengkap Cuma satu kecil saja yang gak ada Hilang Dan saudara mau cari itu Nah ini yang dialami oleh pria ini Dia memiliki puzzle kehidupan yang hampir sempurna Hanya satu bagian kecil yang kurang Dan dia datang kepada Yesus Yesus Apa harganya? Apa yang harus kulakukan? Zeki mau ikut kodbah Apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan puzzle yang terakhir ini? Apapun harganya Aku akan bayar Berikan Tahu beritahu aku Aku akan lunasi Dan kemudian Yesus menjawab Pemuda ini ya Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik Selain daripada Allah saja Nah ini aneh Maksudnya apa Yesus? Kamu gak baik Yesus? Bukan itu saudara Jadi saudara harus mengerti Di konteks kaum Yahudi Baik itu adalah atribut yang hanya menjadi milik Tuhan Jadi mereka tidak pernah menyebut orang lain baik Baik itu hanya milik Tuhan Jadi tidak ada yang baik selain Allah Allah adalah standar kebaikan Dan tidak ada yang bisa menanding Allah Hanya Allah satu-satunya yang baik Jadi Yesus tidak menyangkal dia baik Tapi Yesus mau berpikir Kalau kamu panggil aku baik Maka aku bukan guru Karena baik hanyalah standar Tuhan Kalau kamu panggil aku baik Maka aku haruslah Tuhan Tapi yang paling mengejutkan adalah yang terjadi selanjutnya saudara Yesus kemudian memberikan pemuda ini Daftar hal-hal yang harus dilakukan Loh ini kan aneh saudara Saudara tahu kan Kita hanya bisa mendapatkan keselamatan Melalui kasih karunia semata-mata Kok tiba-tiba Yesus disini katakan Oke ini listnya Yesus sedang menguji pria Yesus berkata gini Oke kita mulai dari 6 dari 10 hukum perintah Allah Jangan mencuri Jangan membunuh Jangan berjina Dan Yesus dengan sengaja memberikan perintah yang horizontal semua Tidak ada yang vertikal saudara ya Yang berhubungan dengan satu dengan yang lain Dan pemuda ini dengan percaya diri berkata Huh 10 perintah Allah Kecil Sudah aku lakukan sejak masa mudaku Itu saja Apalagi Yesus Berikan aku yang lebih susah Dan kali ini Pemuda ini tidak lagi menyebut Yesus guru yang baik Pintar dia ya Belajar dari kesalahan Tidak mengulangi kesalahan untuk dua kali Dia hanya menyebut Yesus guru Nah saya mau berhenti sejak disini saudara Berhenti sebentar Dan saya mau memberikan tepuk tangan buat pria ini Saudara tau kenapa? Karena dia berhasil melakukan sesuatu Yang saya tidak bisa lakukan Saudara tau apa itu? Dia menghormati ayah dan ibunya Sejak masa mudanya Jika dia hidup hari ini Saya mau bertanya Bro Gimana caranya? Apa rahasianya? Tolong kasih tau aku Dan saya yakin dia tidak berbohong Ketika dia mengatakan Dia telah mentaati hukum tawaran Sejak masa kecilnya Dia jujur Kenapa? Karena Rasul Paulus juga berkata yang sama Rasul Paulus berkata Mengenai hukum tawarat Dia tidak bercacat Jadi sangat mungkin Untuk melakukan hukum tawarat Dengan baik Secara eksternal Tapi tentu ya Mungkin pemuda ini Tidak pernah mendengar Yesus kuatbah di bukit Dimana Yesus berkata Standar Yesus Bukan hanya sesuatu yang kita lakukan di luar Tetapi dimana juga saudara? Dalam hati Jadi standar Yesus Bukan hanya menghormati orang tua Secara perbuatan Tetapi menghormati orang tua Dalam hati dan pikiran Setidaknya pria ini berhasil Secara perbuatan Saudara dan saya Kita gagal dalam dua-duanya Oke Kalau enggak Kita coba cek ya Jujur ya saudara Jujur Kita di gereja Jangan bohong Dostanya double Oke Coba saya tanya ya saudara Berapa banyak dari saudara Yang pernah bertindak tidak hormat Kepada orang tua Angkat tangan tinggi-tinggi Pernah bertindak tidak hormat Oke Jangan turunkan Berapa banyak dari saudara Yang pernah berpikir buruk Tentang orang tua Angkat tangan lagi satu Kalau dua-dua tangan Anda Tidak terangkat Anda sudah melanggar hukum Jangan berdusta hari ini Saudara dan saya gagal Dalam dua-duanya Pria ini masih baik Dia berhasil secara perbuatan Saudara dan saya F Dia adalah gambaran Seorang pria Yang sangat amat baik Nah sebelum saya lanjut Katakanlah begini saudara ya Katakanlah Anda meninggal malam hari ini Dan Anda kemudian tiba di pintu surga Dan Anda bertemu dengan Yesus Dan Yesus bertanya Mengapa aku harus mengizinkan Kamu masuk ke dalam kerajaanku Apa jawaban saudara? Nah saya tahu gereja saya ya Saudara pinter Saya tahu Saudara akan berjawab Izinkan aku masuk Karena darah anakmu yang sudah tercurah Mengampuni dosaku Aku diselamatkan karena kasih karunia Semata-mata Hashtag dipilih sebelum dunia Dijadikan Saya tahu Saudara pintar Tetapi saya khawatir Ini bukan jawaban Banyak orang Kristen hari ini Banyak orang akan mengatakan Pertanyaan ini Kenapa kamu boleh Aku masuk Kenapa Tuhan akan izinkan aku masuk Karena begini Tuhan Aku telah berusaha menjadi orang yang baik Aku bukan kriminal Aku pergi ke gereja Hampir tiap minggu Kalau tidak tiap minggu pun Online kok Tuhan Aku tidak curang dalam masalah pajak Aku berdoa sebelum makan dan tidur Aku tidak pernah membunuh siapapun Aku rajin beramal Dan yang paling penting Aku sudah bayar cicilan bulanan Untuk masuk kerajaan sorga Apa itu? Perpuluhan Dengan kata lain Sewaktu saudara ada di pintu sorga Saudara berkata Ini loh Kenapa aku bisa masuk? Karena aku punya resume yang baik Ini daftar kebaikanku Dan karena itu aku berhak masuk ke dalam kerajaan Allah Saya sering mendengar jawaban seperti ini Saya sangat sering Dan kalau itu jawaban Anda Anda akan sangat terkejut Karena Yesus akan berkata kepada pemuda yang sangat amat baik Bahwa kebaikannya tidak bisa menyelamatkan dia Kenapa? Kita lihat kekurangannya Ayat 21 dan 22 Tetapi Yesus memandang dia Dan menaruh kasih kepadanya Lalu berkata kepadanya Hanya satu lagi kekuranganmu Pergilah Jualah apa yang kau miliki Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin Maka engkau akan beroleh harta di sorga Kemudian datanglah kemari Dan ikutlah aku Mendengar perkataan itu Ia menjadi kecewa Lalu pergi dengan sedih Sebab banyak hartanya Kok ini ayatnya sudah lanjut kok Markus menulis bahwa Yesus memandang pemuda ini Dan mengasihinya saudara ya Dan inilah satu-satu kalinya Di dalam kitab Markus Dimana dia mencatat Bahwa Yesus mengasih seseorang Nah perhatikan saudara Kenapa Markus sampai berkata Yesus mengasih orang ini Kenapa? Karena yang Yesus katakan selanjutnya Ini akan menyakiti orang ini Tetapi Yesus akan menyakiti orang ini Bukan karena Yesus membenci dia Tapi karena Yesus mengasih dia Akan ada sesuatu yang Yesus tunjukkan Kepada pemuda ini Akan menyakiti hatinya Tetapi Yesus melakukannya Karena dia mengasih priani Karena pemuda ini percaya Begitu yakin Bahwa dia dapat memperoleh keselamatan Dengan kebaikannya Dia berpikir kebaikannya cukup Untuk Allah Tetapi Yesus berkata sebaliknya Dia salah besar Yesus berkata ini Hanya satu kekuranganmu Satu saja Juallah apa yang kau miliki Dan berikan kepada orang-orang miskin Maka engkau akan beroleh harta di sorga Kemudian datanglah kemari Dan ikutilah aku Boom Yesus menjatuhkan bom disini Nah perhatikan apa yang Yesus tidak katakan Yesus tidak mengatakan Kita dapat diselamatkan Dengan menjual semua milik kita Yesus tidak mengajarkan injil kemiskinan Tetapi yang Yesus kejar adalah hati pemuda ini Saya jelaskan ya Jadi begini Dengan pernyataan ini Yesus itu menghancurkan dua asumsi yang salah Yang dimiliki banyak orang Tentang kekristenan Apa itu? Dua asumsi yang salah tentang kekristenan Kekristenan adalah sesuatu yang dapat kita lakukan Dan kekristenan ada sesuatu yang kita tambahkan Kedalam hidup kita Saya jelaskan ya saudara Ini maksudnya Jadi begini ya Kan pemuda kaya ini datang kepada Yesus kan Jadi dia bertanya Apa yang harus aku lakukan Untuk mendapatkan kehidupan yang kekal Jadi dia melihat kekristenan itu Sesuatu yang dia dapat lakukan Dan kekristenan itu hanya sesuatu yang dia harus tambahkan Kepada hidupnya yang sekarang Maka dari itu Yesus memberikan ujian Oke Kamu sudah melakukan hukum ABCDE Dan pemuda itu berkata Sudah Tuhan aku sudah melakukannya Maka Yesus bilang yaudah Kalau begitu satu lagi saja Ikuti satu ini Dan kalau kamu berhasil melakukannya Kamu mendapatkan hidup yang kekal Yesus berkata gini You did good Kamu melakukan yang baik Mengikuti hukum yang ke enam Tujuh, lapan, sembilan, dan lima Dan kalau kamu menjadi sempurna Ini satunya kamu kurang Lakukan yang ini Apa itu saudara? Hukum yang pertama Apa itu? Jangan ada Allah lain di hadapanmu Dengan hukum ini Yesus menunjukkan pada pria ini Aku tahu yang aku katakan akan menyakiti kamu Tetapi aku ingin kamu melihat bahwa Ada monster dalam hidupmu yang kamu tidak sadari Dan monster itu sedang membunuhmu dari dalam Dan monster itu menghentikan kamu untuk masuk ke dalam kerajaan alam Monster itu adalah Kekayaanmu Jadi singkirkan Allah palsumu Dan ikuti aku Satu-satunya Allah yang hidup Dan ini bukan sesuatu yang unik Untuk pemuda ini saudara Di dalam pelayanan Yesus Yesus melakukan ini Lagi dan lagi Saya beri contoh Saudara ingat cerita tentang wanita di sumur Ingat ya saudara Waktu suatu hari Yesus sedang capek Istirahat Dan ada wanita dalam kesumur Dan Yesus berkata kepada wanita ini Aku punya air Yang jika kamu minumnya Kamu tidak akan Haus lagi Nama airnya adalah air kehidupan Dan wanita ini berkata Wow Luar biasa sekali Bolehkah aku minta air itu? Dan Yesus berkata Tentu saja Bawa suamimu kepada aku Aku gak punya suami Tentu saja Karena kamu punya lima suami Tapi sebuah pria yang kamu tinggal sekarang Bukan suamimu Setelah lihat apa yang Yesus lakukan Yesus sedang menunjukkan kepada wanita Tersebut begini Bahwa di dalam hatinya yang paling utama adalah Romance Bahwa Allah palsunya itu adalah pria Kasih seorang pria Dan Yesus sedang menunjukkan disini Sampai dia bisa meninggalkan dan melepaskan itu Dia tidak bisa mendapatkan keselamatan Jadi tujuan Yesus Itu bukan berkata bahwa Kekayaan jahat Atau romance jahat Tetapi tujuan Yesus itu bahwa Ada Allah-Allah lain dalam kehidupan kamu Yang memenangkan hatimu Itu yang harus kau lepaskan Dan Yesus itu ahli bedah yang sangat ahli Jadi dia tahu persis Tumor apa yang ada di hati pemuda ini Dan Yesus itu dia menunjukkan kepada pemuda ini Hai pemuda Kamu kira kamu baik Tapi sebetulnya Kamu mencintai kekayaan Lebih daripada kamu mengasihi aku Dan Yesus menunjukkan berhala Pria ini adalah apa? Kekayaan Kekayaan adalah identitasnya Kekayaan adalah keamanannya Kekayaan adalah Tuhan Dan pria ini berabsumsi Bahwa yang dia butuhkan Hanyalah menambahkan Yesus Pada apa yang dia miliki Dan Yesus menghancurkan absumsi itu Ini yang terjadi Kekristenan bukanlah sesuatu Yang kita tambahkan ke dalam hidup Kekristenan seperti ledakan Yang menghancurkan semua yang kita miliki Untuk membuat sesuatu yang baru Kekristenan bukan hobi saudara Kekristenan adalah revolusi Saudara gak bisa berkata Kekristenan itu hari minggu saja Kekristenan itu Akan mempengaruhi hidup kita Dari hari Senin hingga hari Minggu Dan untuk memperoleh hidup yang kekal Kita harus melepaskan Apa yang kita pegang erat Untuk memegang Yesus Sebagai harta utama kita Dengan kata lain seperti ini Dengan kata lain Yesus berkata Jangan terjebak Dalam perangkap monyet Nah saudara tahu apa itu perangkap monyet Ya perangkap monyet itu adalah Isi toples Toples yang berisi dengan pisang Yang punya lubang cukup besar Hanya untuk menampung tangan monyet Tetapi ketika monyet itu Memasukkan tangannya Dan memegang erat pisang Monyet gak bisa melepaskan Gak bisa keluar dari toplesnya Saudara tahu itu ya Jadi untuk supaya bisa lepas dari toples Monyet itu harus melepaskan Pisangnya Dan ini yang Yesus katakan Kepada penguasa muda yang kaya raya Lepaskan kekayaanmu Dan pegang Yesus Sebagai hartamu Saya lihat apa yang Yesus lakukan Yesus menunjukkan kepada pemuda ini Bagian dalam hidupnya Dimana dia menolak Tuhan Dia sebetulnya tidak pernah Mencintai Tuhan Karena ada sesuatu yang menguasai hatinya Dan itulah kekayaan Dan karenanya dia tidak akan mendapatkan keselamatan Jadi yang Yesus katakan kepada pria ini adalah Kalau kamu mau mendapatkan keselamatan Hancurkan berhalamu Dan ikuti aku Hanya dengan itu Kamu bisa Masuk dalam kerjaan Allah Jadi pertanyaan Yesus kepada pemuda ini adalah Simpel seperti ini Maukah kamu menukar semua yang kamu miliki Untuk satu hal yang kamu tidak miliki Coba kamu bayangkan hidup tanpa kekayaan Coba kamu bayangkan hidup tanpa deposito Tanpa rumah di pantai Tanpa liburan ke Jepang Tanpa mobil mewah Dan yang kamu miliki Hanya laku Apakah kamu sanggup melakukan itu Dan kemudian muncul satu ayat Yang menurut saya Ayat paling menyidihkan di seluruh kitab Ayat 22 Mendengar perkataan itu Ia menjadi kecewa Lalu pergi dengan sedih Sebab banyak hartanya Ini ayat yang sangat menyidihkan Karena kata kecewa disini Bukan hanya sedih Kata kecewa disini mengkomunikasikan Bahwa pria ini sebetulnya Bahasa aslinya tertunduk Hancur dan terguncang Kenapa? Jadi pria ini benar-benar hancur Sampai inti keberadaannya Karena bagi pria ini Kekayaan bukanlah hanya kekayaan Kekayaan adalah identitas dia Dan untuk kehilangan kekayaan Berarti kehilangan jati dirinya Kehilangan identitasnya Dan yang paling menyidihkan Ini yang paling menyidihkan Waktu pria ini datang ke Yesus Pria ini siap melakukan apa saja Dia bilang Yesus Apa saja yang kamu minta Aku pasti lakukan Sebutkan berapa harganya Aku pasti lakukan Kecuali Satu hal Jangan sentuh kekayaanku Dan Yesus berkata Berikan kekayaanmu padaku Satu-satunya yang pria ini Tidak mau berikan kepada Yesus Itu yang Yesus minta Dan pemuda ini gagal total Kita lihat ironinya Jawaban yang dia cari selama ini Berdiri di depan matanya Tetapi dia tidak bisa mengambilnya Mengapa? Dia justru pergi meninggalkan Yesus dengan sedih Karena pria ini hanya melihat Yesus sebagai teladan Sebagai contoh Sebagai penolong Tapi dia tidak melihat Yesus sebagai Penyelamat Dan ini terakhir kali Kita mendengar tentang pria ini Di seluruh kitab Injil Kita tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya Nah saya berharap pada akhirnya dia menyadari Bahwa Yesus adalah harta utama dalam hidupnya Dan dia kembali kepada Yesus Tapi kita tidak tahu Yang kita tahu adalah Dia tidak berhasil menyerahkan Satu hal yang Yesus minta Dan dia pergi meninggalkan Yesus Dengan sedih Ini ironinya Kalau saudara ingat korban bulan lalu Orang-orang seperti anak kecil Yang tidak memiliki apa-apa Yang tidak berdaya Yang lemah Yesus berkata Mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah Hari ini kita bertemu Dengan orang yang begitu baik Memiliki segalanya Resumenya sempurna Dia pergi meninggalkan kerajaan Allah Dan ini memberikan kita pelajaran yang penting Apa itu? Ini pelajarannya saudara Kerajaan Allah bukan milik mereka yang kuat Tetapi milik mereka yang lemah Kerajaan Allah bukan untuk mereka yang mampu dan baik Tetapi untuk mereka yang tidak berdaya Dan membutuhkan Dan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah Kita hanya bisa masuk dengan cara Tuhan Apa itu? Kita harus rela melepaskan segalanya Untuk Yesus Sedar tahu permasalahannya? Ini yang membuat saya sedih Permasalah begini Ada begitu banyak jemaat Tuhan hari ini Yang datang ke gereja Yang rajin beribadah Dan berkata Apapun yang Yesus minta Aku pasti lakukan Apapun itu Kecuali satu hal Saya gak tahu satu hal itu apa Tapi sudah ada tahu Apapun Yesus Aku pasti berikan Kecuali satu hal Dan Yesus berkata Apa itu? Apa satu hal itu? Apa hartamu? Apa yang membuat kamu bangun setiap pagi? Apa yang memotivasi kamu dalam hidup? Apa yang ada dalam pikiranmu setiap saat? Berikan itu Kepadaku Nah mari kita lanjutkan ceritanya Kita lihat kesulitannya Ayat 23 dan 26 Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya Dan berkata kepada mereka Alangkah sukarnya orang yang beruang Masuk ke dalam kerajaan Allah Murid-muridnya tercengang mendengar perkatannya itu Tetapi Yesus menyambung lagi Anak-anakku Alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum Daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah Mereka makin gempar Dan berkata seorang kepada yang lain Jika demikian Siapakah yang dapat diselamatkan Jadi waktu para murid melihat apa yang terjadi Mereka pemuda kaya ini Mereka kaget saudara ya Mereka kaget sekali Jadi Yesus kemudian berpaling kepada murid-muridnya Dan berkata Alangkah sukarnya bagi orang yang beruang Masuk ke dalam kerajaan Allah Nah para murid kaget mungkin Gimana mungkin So Yesus mulang lagi Sukar sekali bagi orang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah Jadi Yesus mengulangi perkataan yang sama dua kali Dan waktu singkat Soalnya tahu kenapa Karena bagi orang Yahudi Ini anak ini unik Karena orang Yahudi itu memiliki pola pikir seperti ini Kalau kamu baik Tuhan pasti akan memberkati kamu Dengan kekayaan Oleh karena itu Orang kaya adalah orang yang Baik Kalau kamu kaya Itu tanda kamu diberkati oleh Tuhan Karena kebaikan kamu Dan mereka punya alasan yang kuat Mengapa mereka seperti itu Karena di perjanjian lama Berkat Tuhan sering datang dalam bentuk kekayaan Tetapi dalam perjanjian baru Yesus akan mengenalkan konsep baru Memandang kekayaan kepada mereka Yesus berkata Bahwa kekayaan pemuda ini itu bukan berkat Tetapi kekayaan pemuda ini adalah Penghalang untuk dia masuk dalam kerajaan Allah Nah setelah bisa lihat apa yang terjadi Nah kalau saudara mendengar ini Saudara dan saya akan langsung berasumsi Ah ini kan bukan buat aku Ini buat si A Si B, si C yang kaya Karena kita tidak pernah berpikir Kita kaya Tapi saya sangat yakin Cerita ini Dan peringatan ini Diberikan kepada saudara dan saya Kenapa? Karena kalau ada satu dosa Yang gereja abad 21 toleransi Lebih dari dosa lainnya Saudara tau dosa apa itu? Cinta akan uang Banyak dari kita mengabaikan bobot Apa yang Yesus katakan disini Bahwa sangat sukar bagi orang kaya Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah Dan inilah alasan Mengapa akun Instagram Seperti Pastor Instal Dan Preachers and Sneakers Itu begitu populer Kalau om-om tante-tante tidak tahu apa itu Jadi ada akun Instagram Namanya Pastor Instal Itu yang suka memposting Pendeta-pendeta gitu Yang stylenya bagus-bagus Apalagi yang barangnya Bermerek-bermerek Di foto Terus dimasukin di Instagram Untuk dilihat semua orang Saya itu sebetulnya Kepingin masuk Lumayan kan Sudah marketing gratis Terapi rupanya mereka berpikir Style saya tidak cukup baik Untuk masuk di akun mereka Dan mari saya beritahu Bukan karena saya tidak berusaha Seperti yang saudara lihat Saya mencoba Tetapi saya kurang keren Menurut mereka Nah Jadi hari ini Saudara akan mendengar Saudara akan tahu persis Bahwa ada begitu banyak pengkotbah Yang mengkotbahkan jenis kotbah Yang menggunakan Tuhan Untuk mendapatkan kekayaan Jadi mereka mengabaikan Peringatan keras dari Tuhan Bahwa orang kaya Sukar masuk surga Yang mereka lakukan Dalam gereja adalah Mereka berkata Kalau kamu ikut Tuhan Kamu akan diberkati Bisnismu akan lancar Kamu akan mendapatkan Sepuluh kali lipat Seratus kali lipat Sedangkan Yesus berkata Orang kaya Susah masuk Surga Jadi yang mana yang benar Pendeta atau Yesus Kalau saudara perhatikan Kehidupan Yesus Yesus itu sering sekali Menyinggung duit Saudara tahu kenapa Bukan karena Yesus Mata duitan Tapi karena Yesus Mengerti bahayanya Kekayaan Bukan berarti Kekayaan jahat Bukan Kekayaan adalah hal yang baik Namun pada saat bersamaan Kekayaan sangat berbahaya Karena kekayaan bisa Mengubah seseorang Secara radikal Saudara tahu ini Saudara kenal orang-orang Di sekitar kehidupan saudara Yang waktu mereka belum kaya Baik saudara Begitu mereka kaya Jadi monster Benar saudara? Ini benar Ini kehidupan Dan Timothy Keller Menjelaskan seperti ini Ada alasan Ada empat alasan Mengapa kekayaan itu Berbahaya secara rohani Pertama Kekayaan adalah Godaan besar Untuk tidak jujur Coba saudara pikirkan ya Katakanlah Income saudara itu Beberapa ratus dolar Kalau saudara tidak jujur Saudara mendapat Beberapa ratus dolar lebih Tetapi kalau penghasilan Saudara Beberapa ratus ribu dolar Tidak jujur akan memberikan saudara Beberapa ratus ribu dolar lebih Jadi faktanya Semakin saudara sukses Semakin besar tekanan Untuk curang Benar para pengusaha? Kedua Kekayaan itu membuat kecanduan Ada sesuatu tentang penghasilan kita Yang semakin besar penghasilan kita Semakin kecil Persentase kita memberi Saya pernah berbicara dengan teman saya Saya gak sebelumnya sebutin nama ya Dan dia jujur Dia bilang gini Yos Waktu penghasilan aku Cuman beberapa ratus dolar sebulan Mudah bagi aku Ngasih perpuluhan ke gereja Gampang Tapi sekarang penghasilanku Beberapa ratus ribu dolar sebulan Masa aku harus memberikan Beberapa ribu dolar Setiap bulan ke gereja Kebanyakan Setelah lihat apa yang terjadi Orang ini semakin kaya Namun dia merasa semakin miskin Yang ketiga Kekayaan memberikan keamanan palsu Jadi gini saudara ya Kalau saudara punya bank account yang gendut Itu saudara merasa aman dalam hidup Setuju saudara? Kayak masa depan itu tenang-tenang saja Padahal kenak saudara punya banyak duit Tetapi saudara mengerti Waktu kehidupan datang Dan kehidupan menghantam Saudara di muka Dengan penyakit Dengan atau tiba-tiba Saudara ada yang meninggal Saudara tahu duit Saudara gak bisa berkutik Tetapi saudara mengira Karena duit saudara banyak di bank Saudara aman Padahal yang saudara butuhkan Adalah karakter Iman Dan itu harus dibentuk Mali waktu Tapi saudara terlalu sibuk cari duit Sehingga saudara gak punya waktu Untuk membentuk Apa yang esensial dalam hidup Dan yang keempat Kekayaan bisa menjadikan Sombong Ini benar ya saudara ya Gak tahu kenapa Orang kaya itu Kalau orang berhasil Pinter cari duit Orang itu akan selalu merasa Dia pinter dalam segala hal Benar saudara? Mungkin dia gak tahu banyak Tentang politik Tentang gereja Tentang macam-macam Tapi karena dia punya dompet yang tebel Dia merasa dia punya hak Untuk berkata-kata Tentang politik dan gereja Apa yang terjadi? Karena kekayaan Sangat bisa membuat kita Merasa kita hebat Dan ini permasalahan Dengan anak muda yang kaya ini Dia mengira dia baik Dia mengira dia hebat Dan sekarang dia berpikir Bahwa kekayaan ini adalah keuntungan Dia bisa masuk dalam kerajaan Allah Karena kekayaannya Nah Yesus berkata Oh no 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 Kekayaan kamu bukan keuntungan Itu kerugian Karena itu menghalangi kamu Untuk datang kepada Tuhan Seperti anak kecil Yang tidak berdaya Tapi Yesus belum berhenti saudara Yesus akan membuatnya lebih susah lagi Ayat 25 Lebih mudah seekor onta Melewati lubang jarum Daripada seorang kaya Masuk ke dalam kerjaan Allah Nah jadi sekarang Yesus bukan hanya berkata sukar Karena kalau sukar Berarti masih Mungkin Masih bisa Jadi Yesus sekarang akan memberikan Poin utamanya Dan dia akan memberikan Sebuah ilustrasi lucu Untuk menegaskan Maksudnya Nah jadi onta itu Adalah hewan terbesar Di dagian dunia Timur Tengah Karena mereka gak punya gajah Di situ saudara ya Jadi onta itu Hewan terbesar Dan kemudian Lobang jarum Itu adalah Benda terkecil Yang ada Jadi ini hewan terbesar Dan kemudian Ada benda paling kecil Nah saudara Jujur Jika gaji saya Berada di bracket yang sama Sama pasar install Untuk khutbah ini Saya bisa mendatangkan Unta yang sebenarnya Wah ada unta disini Kita siap Ayo kita akan bawa Unta ini masuk Kemudian untuk ilustrasi khutbah Unta berjalan gitu Tinggal pases Lydia Maka ilu yang stres Tentara bau ini Kotor ini Tapi kan keren ya Buat ilustrasi khutbah Itu keren banget Ada khutbah Unta gitu ya Wah Tapi sayangnya Gaji saya tidak memadai Gaji saya tidak cukup Untuk mendatangkan unta Tapi gaji saya cukup Untuk mendatangkan Lobang jarum Saudara ya Nah Dan sebagai ganti unta Saya akan memakai Sosok pria Yang memakai warna unta Siapa pakai itu Ya tentu saya saudara ya Nah Bayangkan saya unta Dan ini lubang jarum Saudara ya Saudara tahu Ini kecil sekali Bagaimana saya bisa Masuk ke dalam Lobang jarum Jawabannya adalah Gak peduli saya mau pakai Keto diet Intermittent fasting Gak peduli saya mau diet Macem apa Ini gak mungkin Gak mungkin Saya bisa masuk ke dalam Rubang jarum ini Jadi poinnya Yesus disini bukan berkata Sukar sekali buat orang kaya Masuk ke kerajaan sorga Bukan Yesus berkata Tidak mungkin Bagi siapapun Untuk masuk ke kerajaan sorga Apalagi orang kaya Sesudara mikir Untung gue miskin Untung gue melarat Bukan itu tujuannya Karena saudara ingat Kekayaan itu adalah Gambaran orang yang baik Orang yang sangat baik Itu adalah orang yang dikaya Raya Jadi Yesus mau berkata Gak peduli kamu sebaik apa Gak peduli kamu semoral apa Gak peduli kamu sehebat apa Tidak ada satu manusia pun Yang bisa selamat Dengan usaha mereka sendiri Ini tujuan Yesus Poinnya sudah tidak mungkin Dan karena itu Para pemurid sekarang ngerti Nah kalau begitu Yesus Siapa yang bisa masuk Dalam kerajaan alam Kalau orang yang begitu baik Orang yang begitu bermoral Orang yang kaya raya yang hebat ini Gak bisa masuk Siapa yang bisa masuk Dan inilah pertanyaan Yang menggema Di seluar kitab Siapa yang dapat Diselamatkan Nabi Yeremia bertanya Dapatkah macan tutul Mengubah belangnya Dan ngatakan begini Bisa gak Seekor macan tutul itu memutuskan Bah Aku udah gak mau jadi macan tutul Yang bintik-bintik lagi Gak suka aku Besok pagi pas aku bangun Aku mau garis-garis Jadi Zebra Apakah itu mungkin Ini seperti saya Saya ini seorang penggemar Pengkotbah Afrika Amerika Kalau gak saudara gak tau ya Saya tuh suka banget dengar Pengkotbah Afrika Amerika Kotbah Kenapa? Saya suka mereka bisa berteriak Dan menjerit Dalam melodi Ada nadanya Wah gitu kan Saya suka banget Saya ingin Bisa kotbah seperti mereka Jadi bisakah saya memutuskan Aku tidak mau lagi Jadi orang Asia Ketika aku bangun besok pagi Aku mau jadi orang Afrika Amerika Dan aku akan berkotbah Seperti mereka Apakah itu mungkin? Saya bisa memiliki rambut Afro Atau saya bisa gundul rambut saya Dan berbicara seperti mereka Tapi itu tidak membuat saya Menjadi mereka Itu membuat saya menjadi orang Asia Yang aneh Yang kehilangan identitas Saya gak bisa berbuat apa-apa Untuk menjadi seperti mereka Dan pertanyaan Alkitab Dan pertanyaan hari ini Dapatkah orang yang kaya raya Tiba-tiba berkata Aku mau memutuskan Tuhan menjadi Allah yang utama dalam hidupku Dapatkah orang yang berdosa Yang mencintai ilah-ilah lain Berkata Besok pagi aku bangun Aku akan datang ke gereja Aku akan maju waktu Atalkor Dan aku akan berdoa-doa keselamatan Dan aku akan mengikuti Yesus Dan aku menjadi baik Dan aku akan masuk ke dalam kerajaan Allah Apakah itu mungkin? Jawaban Yesus Tidak mungkin Gak peduli saudara mau berusaha sekeras apapun Tidak ada yang saudara bisa lakukan Untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah Tapi saya Mengucap syukur Yesus tidak berhenti di situ Ayat 27 Kemungkinan Yesus memandang mereka dan berkata Bagi manusia Hal itu tidak mungkin Tetapi bukan demikian bagi Allah Sebab Segala sesuatu Adalah mungkin bagi Allah Dan inilah berita terbaik Di alam semesta Apa yang tidak mungkin bagi manusia Mungkin bagi Allah Nah perhatikan apa yang Yesus katakan Pertama Yesus menegaskan Hal ini tidak mungkin bagi manusia Yesus mau berkata Menunjukkan kepada pemuda yang kaya ini Dan para muridnya Bahwa tidak mungkin mereka bisa Memperoleh keselamatan Dengan usaha mereka sendiri Tidak ada manusia yang bisa Menyelamatkan diri mereka sendiri Dan karena itulah Yesus akan menunjukkan Kepada pemuda ini Ini loh permasalahan utamamu Kamu kira kamu baik Kamu kira kebaikanmu bisa memasukkan Kamu kerajaan Allah Mari aku tunjukkan Oh tidak Karena semua kebaikanmu Di balik itu semua Kamu menyembah Allah yang lain Kamu menyembah kekayaan Kamu menyembah keluargamu Kamu menyembah romans Kamu menyembah apapun yang itu Itu yang menjadi motivasi hatimu Bukan aku Dan tidak ada yang bisa mengubah itu Semua kebaikanmu Percuma Jadi Yesus begitu mengasih pria ini Senggah dia harus menunjukkan kepada pria ini Ini loh permasalahan utamanya Hatimu Tidak mengasih aku Hanya Sewaktu pria ini menyadari Dan murid-murid menyadari Bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan Untuk memperoleh keselamatan Hanya waktu itulah Mereka mulai melihat Kepada Allah yang membuat Yang tidak mungkin Menjadi mungkin Karena sampai saudara mengerti Saudara tidak bisa Saudara tidak akan pernah melihat Kepada Allah yang bisa Ini yang Yesus lakukan Karena itu yang pertama Yesus katakan Tidak mungkin bagi manusia Tetapi Yesus melanjutkan yang kedua Tetapi apa yang tidak mungkin bagi manusia Mungkin bagi Allah Dan inilah alasan Yesus datang ke dunia Kenapa? Karena Yesus datang untuk membuat Keselamatan menjadi mungkin Coba saudara pikirkan Ada dua pemuda Kaya raya dalam ceritanya Yang satu Gagal menuruti perintah Allah Dan melepaskan segalanya Dan dia pergi meninggalkan Allah Yang lagi satu Mentaati Allah Sampai mati Setelah siapa namanya? Yesus Dialah pemuda Kaya raya Yang sejati Yesus hidup di dunia Sebagai seorang pemuda Dia meninggal Waktu dia umur 30 Sampai 33 tahun Dan bukan cuma itu Dia pemilik alam semesta Yang berarti dia Kaya raya Dan dia adalah Raja kerajaan Allah Yang berarti dia adalah seorang Penguasa Jadi Yesus itu adalah Gambaran seorang pemuda Kaya raya Penguasa yang sebenarnya Tetapi yang Yesus lakukan apa? Dia meninggalkan kemuliaannya Dan dia datang kepada kita Dia hidup dalam kemiskinan Selama bertahun-tahun Dan dia tidak hanya Meninggalkan semua kekayaannya Dia memberikan hidupnya Untuk saudara dan saya Saudara dan saya Seharusnya pantas mendapatkan murka Allah Kita semua orang Yang mengutamakan hal lain Selain Allah Kita seharusnya Hukum Kekal Itu yang layak kita dapatkan Tetapi yang terjadi Di kayu salib Yesus menanggung Semua murka Allah Yesus itu satu-satunya Orang yang seharusnya berkata Aku layak diselamatkan Karena kebaikanku Dia hidup dengan sempurna Tanpa cacat Tanpa celah Dia satu-satu yang bisa Datang ke pintu surga Dan berkata Aku layak masuk Karena aku baik Tetapi Orang yang seharusnya Mendapatkan keselamatan Justru mendapatkan maut Di kayu salib Apa yang terjadi? Karena Yesus Menggantikan posisi kita Yang seharusnya Layak dihukum Yesus harus mengerti Tidak mungkin Bagi kita Untuk mendapatkan keselamatan Dengan usaha kita sendiri Tetapi Yesus membuat Yang tidak mungkin Menjadi mungkin Dengan melakukan Pekerjaan selamatan Sebagai ganti kita Dia hidup sempurna Sebagai manusia Dia berhasil Dimana kita gagal Namun Dia mati di kayu salib Dia curahkan darahnya Untuk saudara dan saya Sehingga hari ini Kalau saudara Mau masuk ke dalam Kerajaan Allah Saudara tidak membutuhkan Kebaikan saudara Saudara salah tahu Apa yang saudara butuhkan? Kebaikan Yesus Dan itu diberikan 100% Menjadi milik saudara Hanya dengan satu cara Saudara Menaruh Iman saudara Pada Yesus Itu saja Dan inilah Kabar baik Injil Kabar baik dari Injil Adalah bahwa Yesus telah melakukan Apa yang tidak mungkin Bagi kita Agar kita Dapat diselamatkan Hanya Dengan Percaya Kepada dia Kita baca bersama-sama Sekali lagi Satu, dua, tiga Kabar baik dari Injil Adalah bahwa Yesus telah melakukan Apa yang tidak mungkin Bagi kita Agar kita dapat diselamatkan Hanya Dengan percaya Kepada dia Pertanyaannya Apakah saudara Melihat itu hari ini? Apakah saudara Bisa melihat Sosok yang Begitu mulia Begitu baik Begitu agung Begitu kaya Dia rela Melepaskan Kemuliaannya Kekayaannya Hanya untuk Menyelamatkan Saudara dan saya Saya tutup Tangan ini Pagi hari ini Pertanyaannya Apakah saudara Sudah menerima Keselamatan? Yang saya maksud Dengan menerima Bukan apakah saudara Cukup baik Untuk masuk Kerajaan sorga Karena jawabannya tidak Tapi pertanyaan saya Apakah saudara Sudah menyerahkan Seluruh hidup Saudara dan berkata Aku gak bisa Aku gak layak Tapi Yesus layak Dan karena itu Aku menaruh Imanku kepada dia Atau mungkin Apakah hari ini Pagi ini Saudara sudah bisa berkata Aku berlela Melepaskan Satu hal Dalam hidupku Atau saudara Masih pegang Rat satu hal itu Yang saudara katakan Aku rela Melakukan segalanya Kecuali satu hal ini Dan pagi ini Yesus berkata Kalau engkau menaruh imanmu Kepadaku Berikan satu hal itu Hari ini Apakah saudara Masih mengandalkan Kebaikan saudara Untuk keselamatan Atau dapatkah Sudah berkata Dari mulut dan hati saudara Aku datang Dengan tangan Hampa Hanya pada Salib Kristus Aku berpegang Mari kita berdoa Tuhan aku berdoa Biarlah pagi hari ini Roh kudus Engkau sendiri Yang beracara Di hati setiap jemaat Kau ada diantara kami Tuhan yang masih Mengandalkan kebaikan kami Untuk keselamatan Biarlah pagi hari ini Kami boleh mendengar Firmanmu Dan kami boleh menyadari Bahwa keselamatan kami Tidak dapat Kebaikan kami Tidak dapat Menyelamatkan kami Kebaikan kami Fana Tapi kebaikanmu Sempurna Yesus Dan kami hanya bisa Bersandar kepada Kebaikanmu Jika ada pagi hari ini Tuhan Mungkin kami sudah Kristen sudah lama Tapi kami seperti Pria muda yang kaya raya Kami masih mengandalkan Kebaikan resume kami Untuk diterima di hadapan Bila pagi hari Kami berkata Kami mau melepaskan Semua kebaikan kami Dan kami mau menaruh Iman kami Kepada Yesus Kristus Satu-satunya Juru Selamat kami Dan kalau ada Tuhan pagi hari ini Mungkin Kami mengerti Kebaik cerita Angel Tapi kami masih Memegang satu hal ini Yang kami tidak rela Lepaskan Bila pagi hari ini Kami boleh melihat Keindahan Kristus Dan kami boleh berkata Kami rela melepaskan Satu hal ini Apapun itu Apapun itu Yang menjadi identitas kami Yang kami pegang Erat Bila kami boleh berkata Ini Kami bawa kakimu Tuhan Dan kami serahkan Kepada engkau Dan biarlah jemaatmu Tuhan Boleh berkata Dengan iman Dari hati dan mulut mereka Kami datang Kepadamu Dengan tangan hamba Hanya kepada salib Kristus Kami berpegang teguh Itulah sumber harapan kami Dalam kehidupan Maupun kematian Dan kami panjarkan doa ini Dalam satu nama Nama Tuhan Jesus Kristus Terima kasih atas dukungan you